Oke Tajem banget pisahnya Pinjem dong Biasanya belahnya begini Biar nyamplungnya bagus semua Tapi saya ingin menunjukkan ketebalan dagingnya Jadi saya belah melintang bener-bener ya Bumpeng-bumpajem nih pisahnya Waaay Guys, guys Ketebalan lu Bagian yang terisi Udah ada daminya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kembali lagi nih Ini giliran saya yang buka katanya Juragan tiga-tingga ini Ya, memang acara hari ini adalah buka Buka-bukaan 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 Nangka Apa ini? Om Kalau ini tentunya yang idolanya Dari Bolang Agro Malang dong Ceritanya ini Kemarin kita kan ke Tasikmalaya bang Oh ya Jalan-jalan Udah ditelepon Langkanya matang ya? Aduh Dapat kabar apa kabar gembira Dapat kabar baik apa kabar apa ya Karena udah feeling semuanya Mau berangkat itu udah feeling Udah kelihatan tua ya Udah kelihatan tua ya Udah kelihatan tua Dan ini janjian nanti saat tinggal matang ya Ternyata bener matang Ada kalendernya waktu itu? Tanggalannya? Oh kita gak pakai kalender waktu itu Kita gak sempet ya Daunnya juga udah hilang Karena ini juga Ada dua Ada dua yang satunya mati Dan ini genjet hatinya Di pelajaran B01 baru kali ini Bengkok Karena berhimpitan Bayangkan disini ada satu lagi seasinnya Nah kalau nangka Saya paling senang itu kalau dulinya beginilah Iya gitu ya Montok Seksi banget udah ya Melindung Melindung Oh ya Apakah dalamnya Secantik luarnya Oke Nah hari ini tapi Ada bintang-bintang Ini nih Ada plusnya ini Ada plus Mas siapa ini namanya? Mas Damar Mas Damar Nah mas Damar ini cerita dong Kok bisa nyasar ke Ini mafia Nangka Awalnya dari Lihat-lihat di Youtubenya Polang Agro Malan Terus kok deket Saya kan Sehari-hari biasanya Di Jumrejo Batu Tinggal di sana atau bagaimana Mas Damar? Selama kuliah tinggal di sana Jurusannya di mana? Di Brawijaya Oh Brawijaya Brawijaya Jurusannya apa nih? Ini gak berhitung ya? Kuliahnya jurusannya apa? Saya jurusannya Peternakan Peternakan guys Gak apa-apa Di sini juga kita ternak kok Ternak nangka Anu bang Nanti ada hukumannya Pasti dong Peternakan Peternakan dan peternakan itu Meling Kita coba buka ya Ini khusus Saya Baru bang Pisau baru nih Mau ngetes pisau baru Untuk Spesialnya ini Buahnya ini Tahun ini perdana ya Tahun ini perdana nih Kita coba Langsung coba buka ya Oke deh Bisa banget Berapa diolah? 16 kilo Konsisten Dari tahun ke tahun Coba bentuknya aja yang bengklo Kita potong ini nya ya Ini rusak tidur Biar gampang di Karena besar sekali guys Mantep Mantep Seperti apa ini? Seperti ini ya Oke Tajem banget pisau nya Pinjem dong Biasanya belahnya begini Biar nyamplungnya Bagus semua Tapi saya pengen nunjukkan Ketebalan dagingnya Jadi saya belah Melintang bener-bener ya Bumbung tajem nih pisau nya Bagian yang terisi Tidak ada dami nya Ini persis dengan tahun lalu ya Rapet Ini menggunakan ini Soalnya jamu bang Oh iya Tapi bagian yang ini song Ini yang dihindari Kalau kita mau penuh Jangan lupa disarankan Tapi selain itu bang Kayaknya sih Tidak terjadi Koordinasi Bagian yang rapet Gitu ya Ini yang unik Eh sorry bang Topi nya mas Diamankan mas Di sini getah-getahan Getah-getahan Banyak yang langit-langit Ini kebetulan memang Sebenarnya gak Gak pengen dimasangin Dalam pohon Matang dalam perjalanan Tapi karena kecelakaan guys Harusnya matangnya Dipetik Kata bang Piko Tapi harus dicobalah Coba 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 Saya nyoba yang bagian sini bang Oh Oke Oh ternyata Benar Ini berarti agak Ketuaan Ini guys Ada akarnya yang sudah tumbuh Nah ini bibinya nih Embryonya nih Sudah tumbuh Itu kita hindari ya guys Kalau nangka Jadi Nangka itu sebaiknya kita petik Kondisinya tua Kemudian diperang Jadi sudah tidak Tidak ada Apa namanya Biji yang tumbuh Itu merusak rasa Biasa Coba aja lah Siapa tahu kabar baiknya adalah Nangka ini tetap Rasanya Oke Mas damar munggu Kalau mengicip Tapi kalau malu Tidak usah Ini kalau ketebalan Ini ya Manis Enak Ada kembangnya Aromanya Kuat ternyata aroma kembangnya Ada aroma Kayak bunganya Ini Di bawah pohon Bibit jemua Jadi dia selalu dapat Gak pernah Kering Sebenarnya gak boleh Tapi terpaksa Ini secara tekstur Konsisten sekali Rasanya Manisnya turun dikit Dari yang biasanya Enak Walaupun dia matang Pohon Ujung Sama base Di sini cukup seragam ya Padahal biasanya Kalau dibiarkan matang pohon itu Nangka dengan teksturnya Begini Bakal zonk Apalagi sudah berapar Biasanya separuh ke atas Tidak berasa sama sekali Ini masih oke Oke dan Marnanya kondisian nih Bami ya Marnata tutup ya Marnata Kadang ada yang atas Kadang ada yang bawah Yang matang duluan Kemarin kita juga melihat ya Yang nangka lengkal itu Sudah matang duluan Ini Itu sudah diperang padahal ya Tetikan ya Tapi masih gak bisa Merata Nah ini ternyata Matang pohon Masih bisa bagus Bisa bagus Gak usah manu-manu Mas nambar Oh iya Kita belum tanya nih Coba Mas nambar makan lagi Baru kita tanya Tadi belum ditanya Soalnya Jangan-jangan udah lupa lagi Rasa Jangan gak enak ya Enak Coba lagi Ini review dari Sebelumnya pernah Cering makan nangka Masuk penggemar nangka atau enggak Kalau Pas musim Biasanya beli Kalau beli Biar mar itu guys Sekarang aja gak pernah beli ini Padahal sendiri bang Bukan Minta 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 Kayak juragan tiga-tiga Anu Numpang icip Bahasa ininya Numpang icip Saya juga sering ngutik bang Walaupun belum nanam Oh iya Dikendirian bang Enak guys Dan Ini Cantik sekali Warnanya Warnanya rata Padahal ini Saya sekali lagi Saya selalu bilang ke orang Jangan pernah matang pohon Karena rusak Karena seturuh Nangka tuh akan rusak Kalau matang pohon Apalagi yang tiba Renyah Itu paling Apa istilahnya Rentan Kalau di Matang pohon Karena dia akan Disini akan berair Dan renyah sekali Tetapi Hilangan rasa Yang disini Yang disini Yang disini Ini matang pohon Tapi Dari ujung Sini sampai sini Masih seragam teksturnya Rasa dan warnanya juga Gimana mas damat Warnanya cantik Terus Apalagi Ini Sebagai umum ya Awam lah Awam Rasanya Manis Terus Harum-harumnya Wangi Yang paling spesial Dagingnya Tau Terus Ini ukurannya Wah Nyampungnya Bosar Ini belum Belum buka yang Utuh Bang Iya Betul Coba bang Buka yang utuh Bang Mau dibelah Seperti apa Ini Nah Maksudnya Buka aja Oh Yang ini Satu ya Oke Oke Contoh Sayang Ini Soalnya Mau Diukir Nanti Ini Kelihatan Belum Saya Belah Belah Lagi Dengan Penampang Segini Ini loh Yantungnya Cuma Segini Ini Langsung Buka ya Ini langsung Buka Memang Dia agak Berair Karena Memang Bawahnya Banyak Air Per Besok Bibit Di bawahnya Udah Hilang Bukan Laku Bang Demi Ini Ini Untuk Uji Ini kan Kita harus Nguji Juga Ini Kalau Kelembaban Masah Di bawah Pohon Bagaimana Kalau Nanti Kering Bagaimana Mantap Beginya Di sepil Bang Lihat Ya Aduh 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 Woy Belencah Kecil Gaging Semua Kecil Kecil Emang Gak Salah Ini Edible Portion Tinggi Sekali Itu Berapa Ya Terakhir 57 Persen J33 33 Persen Kalau Rasaman Saya Aduh Masih Bisa Lebih Manik Lagi Dengan Kondisi Air Yang Yang Diatur Mas Mas Bolang Mau Nanya Ini Ada yang Pertanyaan Jarang Jarang Kan Ini Kalau Dari Hasil Buahnya Sangat Memaskan Kalau Karakter Dari Pohonnya Misalnya Mau Dikebunkan Apakah Produktivitasnya Juga Bagus Ada yang Nanya Juga Kayak Gini Gini Ini Pohon Baru Buah Kalau Enggak Salah Ketiga Kita Tanam Dari Biji Tanam Dari Biji Ini Sudah Diangget Enggak Diangget Pohon Enggak Ditanem Karena Dulu Awalnya Fokus Durian Di Pot Kita Ceritakan Di Konten Yang Dulu Bidah Bina Bina Mentok Sampai Tembok Tumbuh Dan Berbuah Di Umur 4 Tahun Pondisi Masih Dipot Ada Potnya Fosil Masih Ada Potnya Masih Itu Nah Berbuah Ternyata Bagus Di Buah Pertama 6 Bulan Lagi Buah Lagi Sama 6 Bulan Lagi Buah Lagi Nah Ini Buah Yang Kempat Berarti Kempat Dan Makin Banyak Tahun Pertama Kedua Awal Awal Naik Lagi Naik Lagi Berarti Routine Berdua Setahun Dua Kalilah Dua Kali Ukurannya Konsisten Konsisten Besar Di Angka 16 16 Kalau Yang Pertama 17 18 18 Cuma Yang Berikutnya 16 16 16 Karena Ini Apalagi Ini Berdua Ini Berdua Dalam Satu Tangke Moga Moga Nanti Bisa Lebih Bagus Lagi Mau Mas Anggel Cari Buahnya Kayak Gini Tembus Sampai Kulitnya Bunanya Itu Semangka Bang Nekat Bang Biko Bukan Tembus Kulitnya Tipis Sekali Cantik Cuma Memang Kalau Di Pack Ini Isinya Cuma Beberapa Biji Satu Pack Karena Bobot Cuma Empat Cuma Empat Cuma Tiga Bang Beli Empat Rp20.000 Makanya Tapi Ini Di Branding Premium Bagus Karena Bentuk Nanti Kita Kita Coba Kita Foto Setelah Ditaruh Di Plating Coba Plating Atau Di Facing Satu Dua Kotak Cantik Sekali Kecil Kecil Bijinya Kayaknya kok Tambah Kecil Ini ada yang beli Tadinya mau dibeli Oh iya Di posting Saya belum komentar Jemi Konten Sini Untuk Memperlihatkan ke teman-teman Ini Kita Tahun pertama Tahun pertama Gua pertama Sama Wajibimakan Bang Itu Untung Sampai Tidak Pulang-pulang Tadinya Mau tahu Sir Loh Ya Orang Kalau datang Kadang Dapat Dapat Rezeki Kadang Sayang Dapat Rezeki Itu Kan Bang Bang Biko Lagi Mungkin Belum Saya Masih Menunjukkan Profil Nyamplung Profil Nyamplung Kayak Apa Nah Ini Biar Nggak Jatuh Isinya Gini Guys Ata Nggak Membuat Kegehatan Gijinya Dibanding Nyamplung Nyamplung Setelapak Tangan Gijinya Alhamdulillah Tapi Bang Ya Masih Adalah Yang Bisa Kita Bisa Naikkan Dan Itu Ada Di Malang Ini Moga Nanti Ini Teman-teman Yang Sudah Tanam Di Luar Daerah Bahkan Kemarin Yang Udah Ngirim Foto Dari Rio Panggal Pinang Sudah 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 Subur Yang Di Batang Sudah Di Perbanyak Ini Yang Di Batang Mohon Maaf Om Zul Sabar Ya Ternyata Sudah Matang Duluan Belum Bisa Kita Kirim Sabar Ini Rencananya Ini Buah Nanti Nanti Ada Mau Kirim Ke Kalimantan Sama Ke Batang Yang Sudah Siap Untuk Review Biar Bisa Direview Oleh Orang Lain Juga Kita Terima Sarannya Pendapatnya Karena Biar Lebih Objektif Lebih Banyak Yang Agar Terima Tidak Terima Semua Ya Cari Kalau Memang Pas Rezeki Mas Damat Rezeki Tidak Ke mana Memang Disangka Sangka Kadang Main Pas apa aja pagi tenang aja mumpung ada Hai Oke habis ini kita mau lanjut untuk mengukir dan peleting buahnya ya kita kasih display di videonya Oke udah ini udah dulu kemudian terima kasih semuanya Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh